Selama hidup di Indonesia, kalian pasti pernah mendengar fenomena alam yang disebut dengan El Nino dan Lanina. Secara sekilas, El Nino rat kaitannya dengan cuaca yang sangat panas, kekeringan, dan kebakaran hutan. Sementara Lanina rat kaitannya dengan hujan lebat dan angin kencang, serta bencana tanah longsor dan banjir bandang. Tapi apa sih penyebab terjadinya fenomena El Nino dan Lanina? Dan kenapa kedua fenomena ini selalu datang bergantian satu sama lain? Yuk simak jawabannya di episode NOS ID kali ini. Hai, aku Nyu. Selamat datang di NOS ID. Di wilayah ekwatorial atau di area sepanjang katulistiwa bumi, terdapat sebuah pola aliran angin yang bergerak mengelilingi bumi dari arah timur ke arah barat. Arus angin yang dikenal juga dengan sebutan angin pasat atau trade winds ini, tidak hanya mengelilingi bumi dan mengirim angin sepoi-sepoi ke daratan. Tapi angin pasat juga menjadi salah satu penggerak air laut. Di sebelah timur Indonesia, ada samudera pasifik yang lebarnya lebih dari 13.000 km. Wilayah pasifik yang sangat luas memungkinkan air laut dalam jumlah yang sangat besar terpapar sinar matahari dan berubah menjadi air hangat. Air laut yang hangat ini memiliki tingkat penguapan yang lebih tinggi daripada air laut yang dingin dan uap airnya membentuk gumpalan awan hujan yang kemudian jatuh di wilayah Indonesia setelah didorong oleh angin pasat. Namun, kondisi cuaca dan iklim yang berubah-ubah bisa membuat pola pergerakan angin pasat dan arus permukaan lautnya menjadi semakin kuat. Akibatnya, ada lebih banyak air laut hangat yang berpindah ke wilayah Indonesia. Hal ini kemudian memicu peningkatan curah hujan yang bisa bertahan selama beberapa bulan dan juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam seperti tanah longsor serta banjir bandang. Fenomena inilah yang kita sebut dengan La Nina. Sementara itu, fluktuasi cuaca dan iklim yang memicu La Nina pada saat tertentu juga bisa berbalik secara drastis. Siklus angin pasat yang biasanya bisa menggerakkan air laut ke arah barat menjadi lebih lemah dan di waktu tertentu, anginnya bisa berbalik arah. Kondisi ini menyebabkan air laut hangat bergerak ke arah timur menuju benua Amerika. Karena air laut hangat yang ada di permukaan bergerak ke arah timur, air laut dingin dari kedalaman Pasifik akan bergerak naik menggantikan posisi air hangat yang sudah bergerak menuju benua Amerika. Akibatnya suhu permukaan laut di Indonesia menjadi lebih dingin. Dan karena air laut yang dingin lebih sulit menguap, maka Indonesia akan mengalami kekurangan awan hujan. Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai El Nino. Berkurangnya awan hujan akan membuat cuaca menjadi lebih terik dan berujung pada bencana kekeringan di berbagai tempat. Selain itu, berkurangnya curah hujan juga akan membuat fenomena kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan susah untuk dikontrol. Fenomena Lanina dan El Nino inilah yang secara keseluruhan menjadi bagian dari ENSO atau El Nino Southern Oscillation. El Nino sendiri merujuk pada siklus angin pasat dari El Nino ke Lanina yang mempengaruhi pola pembentukan awan hujan. Sementara Southern Oscillation adalah sebutan untuk siklus air laut dingin yang bergerak naik ke permukaan untuk menggantikan posisi air hangat di permukaan laut yang bergerak ke arah timur atau ke arah barat sesuai dengan pola angin pasatnya. Nah, sekarang kalian udah tau kan apa penyebab terjadinya El Nino dan Lanina? Berhubung siklus El Nino dan Lanina ini bisa terjadi dalam interval 3-7 tahun sekali dan efeknya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Jadinya kita harus terus waspada dan harus terus menerus berusaha untuk menjaga keseimbangan alam kita. Karena jika kondisi alam kita semakin rusak, maka ini bisa menyebabkan dampak El Nino dan Lanina yang akan melanda Indonesia dan negara-negara lainnya di masa depan menjadi lebih dasyat dan lebih merusak daripada El Nino dan Lanina yang sebelum-sebelumnya. Aku Nyu, terima kasih sudah menonton episode Nose ID kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol bell-nya agar kamu gak ketinggalan episode terbaru dari Nose ID. Jangan lupa follow Instagram Nose ID dan jangan sampai lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton!